Terima kasih, Majelis. Saudara saksi, kenapa saudara saksi memilih Richard Elysier sebagai salah satu ajudat saksi? Saya diberikan saudara Richard dari komandan detas semen di Korprimob dua waktu itu, Sadam dan Richard. Pernahkah Richard Elysier menolak atau membangkang perintah saudara saksi? Tidak pernah. Kemudian kita ke tanggal 8, saudara saksi, Tadi saudara saksi sampaikan waktu tadi saksi sampaikan kalau yang di lantai tiga di Saguling, saudara saksi menyampaikan kepada Richard Elysier, kalau dia melawan, tembak saja. Terus, saudara saksi sampaikan tiduran tiga, hajar cat, hajar cat. Saudara saksi bisa perjelas maksudnya hajar itu seperti apa? Apakah pakai tangan, pakai kaki? Saya saat itu tidak berpikir hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata, tapi kemudian terjadilah penembakan itu sehingga saya sudah sampaikan ke Richard saya yang akan bertanggung jawab. Baik, saudara saksi sampaikan bahwa harus ada yang bertanggung jawab. Kenapa waktu itu tidak saudara saksi laporkan kepada polisi? Saya sudah sampaikan di awal bahwa saya mencoba dengan kepercayaan diri untuk mohon maaf melindungi Richard dengan cara yang tidak benar. Dan ya itu memang kesalahan saya. Nanti akan saya bertanggung jawabkan pada saat pemeriksaan terdakwa. Saksi sampaikan bahwa saksi akan bertanggung jawab. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam? Hilang. Dan masih muda saudara saksi. Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggung jawabkan peristiwa ini. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan atau tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Saya tidak mengetahui adanya pengakuan seperti itu. Saya mengetahui bahwa Eliezer merubah keterangan itu di, kalau tidak salah, di tanggal 5. Saya diinformasikan oleh salah satu pejabat utama di Mabes Polri bahwa Richard merubah keterangan di malam hari. Itu yang saya tahu. Kemudian saya dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Sus. Baik saudara saksi. Selanjutnya, saudara saksi, kenapa pengawal istri saudara saksi tidak dari Polwat? Pengawalan, tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawalan terhadap istri pejabat utama itu hanya diberikan kepada pejabat utama yang bintang 3. Sehingga tidak ada bintang 2 pejabat utama itu yang diberikan Polwan. Iya, karena faktanya ada yang tadi saudara saksi sampaikan di awal, ada yang menjadi driver, ada yang ikut mengawal, kemudian ikut menjaga rumah di Magelang. Oke, baik saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa istri saudara saksi tidak tahu isoman dengan siapa. Setelah kejadian yang saudara saksi sampaikan bahwa ada pemerkosaan, apakah saudara saksi tidak perlu memberikan perhatian kepada istri saudara saksi menanyakan dia isoman dengan siapa? Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya sudah tidak berpikir lagi. Saya pada saat itu masih emosi dan tidak bisa berpikir hanya bagaimana kemudian peristiwa ini bisa diselesaikan. Dan saya akan minta konfirmasi pada malam hari ke Joshua. Ya, saudara saksi di dalam BAP saudara saksi, tanggal 8 Agustus, saudara saksi menjelaskan bahwa Joshua memiliki tubuh lebih besar dibanding dengan adese yang lain dan memegang senjata api yang saat itu mendampingi istri saya di Magelang. Istri saya sampaikan akan menjelaskan terkait peristiwa di Magelang setelah tiba di Jakarta. Di sini saudara saksi menyampaikan memegang senjata api. Pertanyaannya kenapa senjata api tersebut saudara saksi tidak terpikirkan untuk diamankan? Aman kan? Sejujurnya saya juga tidak berpikir akan sefatal itu malam itu. Tidak berpikir sefatal itu. Baik majelis, berikutnya rekan saya. Baik, terima kasih majelis yang terhormat. Terima kasih saudara saksi. Tadi saudara saksi bilang bahwa saudara tidak menyangka begitu bahwa Richard kemudian akan menembak. Tetapi setelah penembakan itu terjadi, saudara saksi kemudian menembak tembok dengan senjatanya Joshua. Pertanyaan saya, berapa jeda waktu antara saudara Richard menembak Joshua dan saudara saksi menembak tembok dengan mempergunakan pistol Joshua? Untuk waktu tepatnya saya tidak bisa hitung yang jelas sesaat setelah kejadian mungkin 3 sampai 5 menit setelah kejadian. 3 sampai 5 menit? Saya tidak tahu pasti. Kira-kira ya? Kira-kira 2-3 menit. 2 sampai 3 menit. Selanjutnya, dalam berapa waktu jedanya ketika saudara saksi membersihkan, mengamankan TKP tersebut? Saya tidak pernah membersihkan atau mengamankan TKP, karena setelah keluar menelpon pejabat dari Dipropam, kemudian memanggil kasat serse, maka pengamanan dan olah TKP itu sudah dilakukan oleh penyidik. Baik, akan dibuktikan kemudian. Kemudian, berapa jeda waktu ketika saksi memerintahkan para terdakwa obstruction of justice untuk merusakkan CCTV? Obstruction of justice yang di mana ini? CCTV. Kita tahu bahwa CCTV dirusak dan kita ingin tahu penjelasan saudara tentang rusaknya CCTV tersebut. Saya tidak pernah memerintahkan merusak CCTV. Saya hanya memerintahkan kepada AKBP Arief untuk menghapus semua rekaman CCTV yang sudah ditonton oleh AKBP Arief dan kawan-kawan. Baik, pertanyaan berikut. Berapa jeda waktu setelah kejadian itu dengan saudara menemui pimpinan? Saya menemui pimpinan kurang lebih jam 22 kalau tidak salah. Saya tidak ingat pasti. Malam setelah kejadian. Tapi yang saudara tidak sangkal adalah saudara menembak tembok. Begitu ya. Dua-tiga menit setelah Richard menembak Joshua. Begitu ya. Kalau ternyata menurut saudara saksi penembakan yang dilakukan oleh saudara Richard tersebut adalah keputusan sendiri. Saudara kan tidak seharusnya membuat skenario tembak-menembak dengan cara menembak dinding. Saudara ketika itu adalah kadifropan. Sudah barang tentu ketika saudara melakukan hal tersebut, maka indikasi bahwa saudara yang merekayasa, merencanakan ini menjadi terlihat. Bagaimana? Mohon penjelasan fakta yang sebenarnya. Saya sudah sampaikan bahwa cerita yang saya buat pas kekejadian itu, saya terpikir bagaimana menyelamatkan ajudan saya. Itu saja. Karena saya itu yang kemudian saya sesali bahwa kenapa saya harus melakukan itu. Karena pada akhirnya kemudian terungkap. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tampaknya saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami. Tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa saudara juga ikut menembak, saudara menolak pernyataan saksi kami. Fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari saudara saksi. Berikut, jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Joshua, seharusnya Anda sebagai seorang polisi ya, Kadipropam, Anda yang harus menangkap saudara Richard. Memproses hukum saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan. Saya tidak akan bertanggung jawab. Kalau soal saudara bertanggung jawab, hukumlah yang akan menentukan. Sebagai polisi berpangkat jenderal ya, seharusnya menurut hemat kami, logika saudara itu lebih kuat daripada feeling saudara. Sehingga Anda tidak impulsif dalam merespon laporan istri saudara. Dan oke, saya mencoba untuk merangkai pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda, bahwa Anda tidak suruh klien kami yang menembak. Jika begitu, bukankah polisi sekali lagi, itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan? Dalam hal ini Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah merima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan sudah selesai itu. Sekarang kita sisa bagaimana kemudian saya berikan kesaksian kepada adik-adik saya yang ada ini. Saya sudah menerima semua akibat dari yang penasihat hukum sampaikan bahwa saya tidak memakai logika, apa segala macam. Itu saya sudah siap hadapi dan saya sudah dipecat dan kemudian sudah menjalani proses hukum ini. Masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau Anda memang merasa bahwa istri Anda dilecehkan, sebagai seorang general policy, apakah solusinya itu menghajar pelakunya? Itu kan main hakim sendiri. Saya tidak akan berpendapat terhadap pertanyaan ini. Masih ada lagi? Oke, baik. Di Saguling, ketika itu, apa yang saudara katakan kepada klien kami Richard Eliezer? Tadi sudah ditanyakan, jangan ditanyakan lagi, itu jangan diulang. CCTV yang di lantai 2, lantai 3, Saguling sekarang di mana? Saya tidak tahu karena setelah patsus saya itu, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik. Seperti pengetahuan saksi, saudara Yosua itu mati karena perbuatan siapa? Seperti pengetahuan saya, ya karena penembakan. Kalau kematian itu karena penembakan yang dilakukan Richard, apakah saudara juga memiliki andil dalam kematian Yosua? Nanti silakan hakim yang menilai. Saya tidak mungkin mengatakan itu. Justru saya bertanya, apakah saudara berdasarkan fakta, yang saudara ketahui memiliki andil yang menyebabkan kematian Yosua atau tidak? Harusnya sudah bisa menilai bahwa... Saya bertanya, Anda menjawab. Kalau saya tidak punya andil, tidak mungkin saya duduk di sini. Langsung saja, pertanyaannya apa saja? Jangan ditanyakan pendapat, fakta saja. Kalau sudah tidak ada, sampaikan tidak ada. Cukup? Baik, Majulis. Kami mau bertanya tentang keseharian saudara saksi dengan kelain kami, Richard. Apakah ketika saudara memerintahkan Richard untuk melakukan sesuatu hal, dia melakukannya dengan tepat atau meleset? Pada saat kejadian atau... Bukan, sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, semua yang ikut dengan saya pasti akan menurut perintah saya. Bahkan setelah kejadian penembakan pun, saya sudah sampaikan tadi bahwa setelah senjatanya disita, saya berikan, pinjamkan senjata dia untuk jaga diri. Jadi jangan bilang saya tidak bertanggung jawab terhadap dia. Saya jagain dia. Oke, baik. Dari kami untuk sementara cukup. Terima kasih. Penasihat hukum, Regi. Penasihat hukum, Regi.